Ini dia yang akan kita uji cobakan Yaitu si Mujur ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi teman-teman Di video kali ini saya akan coba untuk eksperimen ya Jadi saya mengira-ngira kira-kira satu minggu Saya akan berusaha menjinakkan sekaligus Membuat perkutut tersebut bisa manggung teman-teman Akan seperti apa hasilnya Lalu simak step by stepnya Ini dia teman-teman ya penampakan perkutut Mujur secara lebih dekat ya Beberapa kali saya sudah pernah upload Tentang perkutut Mujur ini ya Yang dari bluray ini teman-teman Sekalipun ketika kita dekati kamera seperti ini ya Dia kelihatan ingin kabur ya Poin plusnya ini dia sudah tidak ngelabak Jadi kayak terbang terus membenturkan dirinya ke sangkarnya itu ya Dia hanya sekedar mundar-mandir seperti ini Dibanding beberapa waktu yang lalu Ini sudah ada perkembangan menurut saya teman-teman Jadi terhitung untuk hari ini dan 7 hari ke depan saya akan memberi treatment Untuk si Mujur ini Yang pertama terapi penjinakan dengan cara pegang lepas Dan untuk sisi manggungnya Untuk memaju birahinya kita akan beri kacang hijau ya teman-teman Kita akan beri kacang hijau ini Akan saya beri setiap hari selama 1 minggu Ini berdasarkan dari eksperimen yang pernah dilakukan oleh kawan saya Dan kata dia berhasil Makanya saya penasaran sekali Sekaligus mempraktekkan Sekalian saya bikin video Barangkali nanti bisa menjadi referensi juga Untuk teman-teman yang memantau channel saya ini Untuk terapi penjinakannya teman-teman Ini bisa dipantau Saya akan mempraktekkan Terima kasih telah menonton Jadi dengan cara ditangkap dan dilepas ya teman-teman Dan lakukan itu berulang kali ya Untuk durasi terapinya ini Saya bikin patokan yaitu Maksimal 1 jam ya teman-teman Karena kalau lebih dari itu Bisa jadi perkutut nanti akan kelelahan dan justru malah stres ya Perlu menjadi catatan juga Jadi selama menangkap lepas ini Kita juga tidak boleh terlalu memaksa Artinya dalam bahasa jawanya Nunggu lilie gitu ya Jadi sambil mengamati Benar-benar perkutut tersebut bisa terdiam Nah tenang baru kita tangkap Dalam kasustik mungkin yang girasnya masih parah Ini kan biasanya langsung dia ngelabak Kayak semacam motorbank Membenturkan tubuhnya ke dinding-dinding sangkar ini ya Maka ketika perkutut yang tidak teman-teman jinakan itu masih level itu ya Girasnya Ya ditunggu sampai si perkutut tersebut agak tenang Kemudian kita dekatkan tangan kita pelan-pelan Nah baru ditangkap Dan juga cara menggenggamnya kita jangan terlalu menekan ya teman-teman Longgar saja Nanti untuk perkutut yang masih giras sekali Biasanya Ada reaksi secara ilmiah Dari perkutut tersebut yaitu melepaskan bulu-bulunya Makanya kalau kita terlalu erat memegangnya dalam Kondisi perkutut yang masih sangat giras Itu nanti akan banyak yang bodol Banyak yang lepas bulu-bulunya Nah ini dia teman-teman sudah mulai ada perkembangan baru Yaitu Dia mulai agak lama nyaman di tangan saya Saya tidak terlalu menggenggamnya ya Dan ketika melompat itu bisa terpantau Dia tidak langsung ke dasar sangkar ya teman-teman Tapi masih bertahan agak lama di ini Di tangkeringannya Oke teman-teman itu tadi Hari pertama tahapan Untuk pencinakan dengan metode tangkap lepas Sudah sedikit ada perkembangan Dan ini selanjutnya akan saya beri kacang hijau Kemudian kita bersihkan sangkarnya Supaya nyaman ya Selanjutnya kita akan beri kacang hijau ini ya Yang sudah direndam teman-teman Oke lanjut kita loloh ya teman-teman Terima kasih telah menonton Untuk pakannya karena termasuk sangat menunjang dari proses manggungnya ya teman-teman Ini saya beri campuran Antara ketan hitam dengan milet Milet kilauan Dua jenis pakan itu yang saya berikan Dan ini ditambah ngasinan pasir Ngasin dari pasir Dan air sumber kalau ini Air sumber dekat rumah teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton